Halo teman-teman jejak provinsi, untuk kota yang akan diceritakan kali ini pasti tidak asing lagi buat teman-teman. Kali ini kita akan menceritakan kota Pekalongan. Kota Pekalongan terletak di pantai utara Jawa Tengah. Kota ini juga memiliki akses yang mudah ke pelabuhan laut dan menjadi pusat perdagangan yang penting. Pekalongan memiliki perekonomian yang beragam, akan tetapi industri tekstil yang dikenal dengan batik Pekalongan paling menonjol dan maju pusat di kota ini. Teman-teman semua pasti tahu dong bagaimana kualitas kain dan batik produksi Pekalongan. Lalu sektor ekonomi berikutnya disusul dengan produksi padi, tebu, dan kelapa sawit. Jika teman-teman berkunjung ke kota Pekalongan, selain berburu kain dan batik, teman-teman juga bisa berwisata ke Museum Batik Pekalongan. Di mana teman-teman dapat melihat koleksi yang indah, serta mempelajari proses kekuatannya. Kota Pekalongan Tak lepas dari identitas sebagai kota batik Keindahan kain batik menarik hati saya untuk mengenal lebih dekat sejarah batik di Indonesia. Akhirnya saya pun memilih untuk bertandang ke Museum Batik Pekalongan. Untuk mengunjungi Museum Batik ini, saya cukup membayar tiket seharga Rp 7.000 saja per orang. Saya pun langsung diajak memasuki ruang pameran pertama dari tiga ruang pameran yang ada di museum ini. Di sini saya melihat berbagai motif dan corak batik yang indah dengan paduan warna yang mampu memanjakan mata. Berbagai kreasi batik yang dihadirkan di museum ini merupakan karya pembatik muda kota Pekalongan. Memasuki ruangan ini, saya disambut dengan semerbak aroma aneka bunga dan daun pandan yang semakin memberikan kenyamanan. Selain digunakan sebagai pewangi ruangan, campuran bunga dan daun tersebut juga berfungsi sebagai penyerap kelembapan udara secara alami untuk menjaga kualitas kain batik agar tetap sempurna. Setelah puas melihat karya pembatik muda di ruangan pertama, saya pun beranjak ke ruang pameran selanjutnya. Ruang pameran kedua memuat koleksi berbagai motif dan corak batik yang ada di penjuru Indonesia. Di sini juga saya belajar metode membatik, seperti batik tulis hingga cetak atau printing. Alat dan bahan yang digunakan untuk memproduksi selembar kain batik juga turut dipamerkan di sini. Mulai dari canting, malam, dan jedi atau bejana dari tembaga yang digunakan sebagai tempat penghilangan malam atau lilin dari kain batik. Proses ini juga dikenal dengan nama ngelorok. Terakhir ruang pameran ketiga memamerkan beragam kain batik lengkap dengan sejarah perkembangan dari berbagai lini masa. Di sini pengetahuan saya mengenai sejarah batik Indonesia semakin dalam, termasuk filosofi yang membalutinya. Ternyata batik Indonesia juga mendapat pengaruh dari budaya luar terkait sejarah perjuangan Indonesia. Ini menjadi seplai memamerkan batik-batik lama atau batik-batik klasik dari awal perkembangnya batik. Ada batik pedalaman atau sering juga disebut dengan batik keraton dengan motif-motif yang hanya berupa lambang ataupun simbol, tapi mempunyai arti, makna, dan filosofi. Kemudian ini ada juga batik pesisiran. Batik-batik ini ada di daerah Pekalongan, Cirebon, dan Tasem yang dominan dengan warna-warna cerah, warna yang terang. Kemudian banyak mendapatkan pengaruh budaya juga. Ada pengaruh Eropa, Belanda, Cina, India, bahkan nanti ada juga pengaruh Jepang. Sejarah kain batik Indonesia juga menarik minat para pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia, yang turut menyaksikan kisah di balik kain batik yang terpajang di Museum Batik Pekalongan. Kebetulan saya suka seni. Seni itu menurut saya sesuatu yang gak bisa diajarkan kalau tidak dengan melihat. Jadi saya pengen anak-anak sedari kecil lihat apa itu seni batik. Mulai dari warna, corak, sampai gimana sih caranya. Jadi anak-anak mengenal, oh iya cantik itu bagaimana, terus apa sih, tadi, yang itu tempat ngaduk, jadi ya jadinya itu. Apa, jadi anak saya di lebih di ruangan yang kedua hanya. Para pengunjung Museum Batik Pekalongan juga dapat membuat kreasi kain batik dengan menggunakan canting. Dan tidak perlu khawatir karena tidak ada lagi biaya tambahan. Tujuannya agar para pengunjung mulai dari anak-anak hingga dewasa dapat lebih mengenal dan mencimpai batik. Tentunya agar batik Indonesia tetap lestari. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Arya Sindiara, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selanjutnya, teman-teman bisa mengunjungi pantai pasir gencana yang terkenal akan pemandangan laut luas, memukau, dan menenangkan. Masih di dunia batik, keesokan harinya teman-teman jangan melewatkan berkunjung ke Kampung Batik Kauman. Di sana kita dapat melihat langsung proses pembuatan batik oleh para pengrajin. Budaya seni yang perlu kita kenal dari kota Pekalongan beraneka ragam. Kita juga dapat menikmati pertunjukan wayang kulit atau menari dengan tari payu Pekalongan yang energi. Dan itulah perjalanan cerita singkat kita ke kota Pekalongan di Jawa Tengah. Pekalongan benar-benar merupakan destinasi yang memikat hati khususnya buat pecinta tekstil dan batik. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan cerita kota ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video lainnya. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa, jangan lupa untuk mencari kota ini. Pak Aad! Pak Aad! Hah? Aad Saladin! Aladin! 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 Selamatnya pinanggi! Ya, tere! Tere! Oke, oke. Nah pinanggi jenai najem maturno penanyuan sego. Oke! Sek kontennya Pak! Iya, kontennya. Iya, kontennya. Sembako nggak sembako. Gila! Oke! Orang bingung kayak tau! Pak Aad! Pak Aad! Pak Aad! Pali municipality oh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati